Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Anak perempuan berusia 6 tahun Dikatakan mirip ayahnya Dia marah dan berkata Saya dilahirkan oleh ibu saya Mengapa saya harus terlihat seperti ayah? Saya percaya bahwa banyak orang Akan dikatakan mirip dengan ayah atau ibu mereka Bagaimanapun penampilan diturunkan melalui gen Dan anak-anak seringkali mewarisi Karakteristik penampilan orang tua mereka Namun baru-baru ini Seorang gadis perempuan berusia 6 tahun Kesal karena hal ini Dia sangat tidak senang ketika mendengar orang lain Mengatakan bahwa dia seperti ayahnya Menurut Ed Toody Seorang gadis berusia 6 tahun Di Suhian, Provinsi Diyangsu, Tiongkok Difoto oleh ibunya Saat menangis dan mengeluh Dia menangis dan berteriak Saya dilahirkan oleh ibu saya Bukan oleh ayah saya Mengapa saya harus terlihat seperti ayah? Huh Ternyata seorang teman datang Untuk bermain di rumah beberapa hari yang lalu Ketika dia melihatnya Dia tidak bisa tidak mengatakan Bahwa anak itu sangat mirip dengan ayahnya Namun putrinya marah ketika dia mendengarnya Anak perempuan itu bahkan memberikan contoh yang lebih meyakinkan Mengungkapkan bahwa semua lagu mengatakan bahwa hanya ibu yang baik di dunia Dan tidak ada yang menyanyikan bahwa ayah yang baik di dunia Anak kecil ini belum mengerti genetik Dia hanya tahu bahwa dia dilahirkan oleh ibunya Dan dia harus lebih seperti ibunya Bagaimana dia bisa seperti ayahnya? Ditambah dengan fakta bahwa lagu-lagu mengatakan bahwa ibu merasa lebih baik daripada ayah Dia sangat percaya bahwa lebih baik menjadi seorang ibu Setelah mendengarkan tangisan putrinya Ibunya berfikir tanpa daya Ayahmu akan sedih jika dia melihatmu seperti ini Yang terpenting adalah Ayahnya sangat baik kepada putrinya Dan selalu menemaninya Butuh waktu lama Tetapi dia tidak berharap putrinya bereaksi seperti ini Dan ayahnya tidak bisa tidak menjawab setelah melihat video Jika putri saya tidak terlihat seperti saya Saya tidak menginginkannya lagi Segera setelah video itu diposting Ini menimbulkan diskusi panas di kalangan netizen Semua orang berkata dengan penuh kasih sayang Haha sepertinya anak perempuan lebih seperti ayahnya Hahaha saya seperti ini ketika saya masih kecil Saya merasa malu untuk terlihat seperti ayah saya Saya harus terlihat seperti ibu saya Ketika seorang anak tumbuh dia akan lebih seperti ibu Jangan menangis Nah apakah anda memiliki harta karun seperti itu di rumah Bukan hal yang buruk untuk terlihat seperti ayahmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih